Halo assalamualaikum welcome back again with me Roby reptile family sudah lama nggak buat video kali ini kita akan buat video lagi tentang tips dan trik di dunia reptil namanya ya dan hewan-hewan eksotik Oke buat temen-temen ya ini salah satu tips yang paling sangat berguna pertama buat seller-seller ya penasaran apa yang akan kita bahas hari ini langsung aja hari kita akan memberikan cara packing reptil untuk dikirim via ekspedisi jadi saya akan memberitahu dan juga mempratekkan langsung karena kebetulan ini ada ada kiriman yang harus dikirim ke Jakarta jadi sekalian saya buat video untuk menjelaskan bagaimana proses packing seaman mungkin untuk mengirim reptil ya bukan hewan lainnya ya reptil terutama ular saya akan berikan step by step bagaimana cara packing yang aman via ekspedisi ekspedisinya bukan kereta api ya ekspedisi yang yang via darat pasti temen-temen tahu sih ya eh T ini tidak ada yang akan kita kirim adalah piton reticulatus super2 ini saya jual kemarin dan laku ke temen saya di Jakarta yang perlu dipartikan pertama kali yang harus disiapin untuk kita packing kita harus sediakan ini ya ini adalah box tupperware ya biasa biar tupperware plastik kotak macem-macem bentuknya warnanya juga macam-macem cuma yang umum seperti ini nah seperti ini ya nah box ini kita lubangi terlebih dahulu untuk ventilasi udara ularnya reptilnya ini bekasnya Geko ini sudah saya lubangi pakai solder lubangnya cukup banyak karena menurut saya semakin banyak semakin bagus sirkulasinya karena pengiriman ekspedisi rata-rata untuk di kota saya dua sampai tiga hari kadang bisa lebih kalau keluar pulau jadi kenyamanan reptil selama di dalam packing harus benar diperhatikan makanya lubangnya oke saya banyakin sampai ke bawah sini oke bagaimana fungsi ini nah terus apalagi kalau disiapin yang utama lagi adalah ini kantong reptil atau reptil poj ya banyak macamnya ini hewannya nanti dimasukin sini biar dia nggak kebentur keras ke tupperwarenya dan juga nggak stress karena ini apa ya buat nyaman lah ini ularnya kecil lagi jadi kantongnya nggak terlalu besar stocking bisa juga habis kebetulan terus kalau itu di dalam kantong ini kita kasih koran seperti ini ya orang di sobek-sobek kecil-kecil ini ada fungsinya guys jadi ini dimasukin dulu ya masukin nggak usah terlalu banyak ya penting ada mungkin juga buat tempat sembunyinya hewannya biar nyaman selama perjalanan terus kita semprot kita spray korannya tentu semprot jangan terlalu basah juga jangan terlalu kering biar si ular atau si reptilnya ini enggak terlalu dehidrasi cukup kayaknya ini cukup lah airnya untuk 2-3 hari kalau itu kita ambil ularnya guys sebentar ya ini yang kecil-kecil di tahap ini ya mulut bisa banget masuk ke kantong kecil-kecil ini kita kasih atas ini kita ambil ularnya guys karakternya masih lumayan ya kemudiannya yang akan digirim guys sebentar ini kita kunci skoda ini hai 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 pastikan masuk semua ke dalam kemudiannya kita tarik kita kencangin seperti ini ini seperti tempatnya helm guys oke terus kita tarik juga seperti sarungnya helm untuk reptil poch ini banyak dijual juga di teman-teman reptil atau di marketplace tulis aja kantong reptil atau reptil poch ini memang biasa untuk kirim-kiriman atau juga bisa dari buat ya buat sendiri gait saya sering buat dulu masih aktif jualan reptil saya sering buat ini namanya ada kain spong apa ya kain yang kain yang kain yang kain helm tuh guys jadi dia ada pori-porinya gede nggak lengkap udaranya masih panjang masih koreksi lain uratnya sudah mulai nyaman di dalam ini guys nggak berat sama sekali oke 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 kita ikat-ikat dulu ketanya yang kuat ya setakutnya dia lepas oke yang sudah kuat banget terakhir mesti kan sip sudah sangat kuat sudah setelah itu disini kita kasih korang juga guys biar nggak kebentuk-bentuk si box nya kita kasih korang juga biar agak dingin tapi kita taruh disini pas banget sebentar guys saya cek dulu sabun tak rekod iya gas lu lanjut guys ini sudah masuk ke tupperware room reptilnya oke sudah ada koran ventilasi sudah aman kita aman lagi pakai lapman bening biar ininya nggak kebuka sebenarnya sudah rapat sudah kelop susah bukanya cuma memastikan lagi takutnya di jalan dia ke goncang kebuka baru jadi kita patenkan sip di tinggur-tinggur ini tujuannya biar nggak kebuka di jalan oke jadi ke segel guys sudah ini sudah 80% sudah siap kirim kalau kereta api ekspedisi kereta api teman-teman ngirim via kereta api karena legal dini aja sudah cukup yang penting dia keras nggak ketindih dengan barang lain sudah cukup tapi untuk pengiriman via ekspedisi ekspedisi itu lebih murah daripada kereta api guys kalau kereta api rata-rata 100 ke atas kalau ekspedisi bisa 100 ke bawah tergantung lokasinya jadi kalau keluar jawa mungkinlah sekitar lima puluhan sudah bisa lah cuma nggak boleh kalau terlalu tampak seperti ini jadi kita tutupin lagi seperti ini saya sudah siapin dos dos air mineral yang sudah saya modifikasi sesuai dengan ukuran ini nah tujuannya cuma agar menutupi tupperwarenya dan menjadi lebih kuat lagi saat di tinggi nanti kalau dulu guys waktu saya jaman masih jualan aktif kirim seperti ini dulu ilegal karena nggak boleh kirim hewan cuma karena sekarang peraturannya baru lagi ada satu ekspedisi ya T itu depannya dia bisa kirim reptil secara legal jadi kita langsung jujur aja saya kirim reptil kalau dulu nggak boleh guys jadi kita dulu bilangnya makanan terus kita kasih karbon kalau keluar pulau biar nggak terdetek dan lain-lain tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin gampang ngirim walaupun bukan kereta api sekarang kita juga bisa langsung bilang kalau ini hewan terutama hewan yang kuat ya reptil ikan biasanya oke guys kita lock dulu kita isolasi seperti ini taruh ini guys ramping juga ini juga diberi lubang juga guys ini semua nya banyak sama sekali sama sekali kebiasaan 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 di gigit ya nah bintingnya kita lock back sampai benar-benar aman sampai benar-benar aman oke nah ini lubang-lubang yang ketutup pelaturan kita lubangnya lagi selesai sudah hampir selesai tinggal kasih alamat alamat ya jangan lupa guys harus ada alamat ya kalau enggak enggak tahu sampai kemana reptilnya alamatnya jangan sampai menutupi lubang ya jadi disini aja oke 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 kita cek alamat ini oke sebenarnya ini sudah selesai jadi kita tinggal tulis alamat kenapa enggak saya praktekin karena ini termasuk privasi ya kalau ada nomor HP sama alamat lengkap dan nama jadi saya skip dulu untuk penulisan nama cuma tinggal tulis aja lalu kita laban lagi dan siap untuk dikirim insyaallah sebab rekingan seperti ini sangat aman dan nyaman bagi ularnya ingat ya rekingan ini hanya untuk reptil reptil pun diperhatikan reptil yang berukuran kecil kecil dan bukan hewan mamalia atau lainnya atau burung karena sangat tidak bisa digerim seperti ini di ekspedisi yang buruk penjate enggak bisa mungkin yang bisa seperti ini hanya ikan ikan-ikan kecil dan reptil yang berukuran kecil terutama ular taradula juga bisa kalau jengking dan lainnya bisa kalau sudah pularnya atau reptilnya berukuran besar saya saranin ekspedisinya diganti pakai grata api atau kargo atau base itu lebih mahal cuma dia lebih safety oke guys cukup sekian dulu video singkat dari saya saya akan segera mengirim paketan ini makasih alamat dulu makasih sudah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sudah sampai oke guys sudah sampai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih